Cara membacanya, kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka cara membacanya, masuklah kepada golongan hamba yang dipilih Allah itu. Lihat kriterianya, ikuti itu, maka Anda akan jadi bagian dari itu. Jelas? Nah, karena Al-Quran itu mudah dihafal, setiap kalangan bisa menghafal. Cuman karena nggak ngikuti kriteria tadi, maka nanti penghafal Al-Quran terklasifikasi terbagi pada beberapa golongan, tiga secara umum. Saya mau katakan bahwa, Quran itu tanpa batas, semudah-mudahnya. Mau pengusaha, maaf, mau diplomat, birokrat, punya kedudukan, mau ustadz, mau ibu rumah tangga, silahkan. Aku mudahkan semudah. Yakin? Siap? Kalau sudah siap, kalau sudah komitmen, maka motivasi awalnya, kata Allah, mesti sesuai dengan tuntunan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran ingin jadi hudan, begini caranya. Karena nanti banyak orang menghafal Al-Quran, tapi nggak jadi hudan. Karena salah menghafal, Pak, Bu. Demi Allah saya katakan, tolong catat ini ya, nasihat saya. Kalau Anda titipkan anak-anak Anda menghafal di tempat-tempat hafalan, termasuk di pesantin, tolong cek cara menghafalnya. Apakah jadi hudan atau tidak. Karena banyak sekarang orang yang menghafal Al-Quran. Hafal surat-surat tertentu, tapi nggak jadi hudan dalam hidupnya. Penghafal Al-Quran penipu, ada. Penghafal Al-Quran pereman, ada. Penghafal Al-Quran pemalsu ayat, ada. Penghafal Al-Quran tukang bolak-balik ayat, ada. Masa hafal puluh orang, semua agama sama. Berarti suratnya nggak menjadi hudan dalam dirinya. Jadi ada banyak orang sekarang menghafal Al-Quran, cuma caranya keliru, nggak jadi hudan. Di penghafal Al-Quran itu, Allah tidak melihat berapa juz yang dia hafalkan. Sampai dia wafat, tapi melihat apakah Al-Quran itu jadi petunjuk dalam hidupnya atau tidak. Ini yang dimaksudkan Al-Quran surah 35 ayat 32. Dari sini kita mulai, kita masuk pada bagian yang ketiga, tentang bagaimana merumuskan cara hafal Al-Nibu. Yuk, kita lihat dulu kualifikasinya. Nanti anda petakan baik-baik. Saya punya waktu sekitar 30 menit lagi. Sudah? Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Jadi, maksud ayat ini begini. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan warisan Al-Quran itu, maka masuklah ke dalam golongan yang dipilih Allah. Awas, jangan salah menyimpulkan. Oh, saya nggak dipilih, jadi nggak hafal. Bukan, bukan begitu caranya. Caranya, masuklah pada golongan yang dipilih itu. Ikut kriterianya. Jelas ya? Awas. Nanti banyak orang karena mempelajari di terjemahan, jadi salah menyimpulkan. Ya. Cara membacanya, kata Allah, kami akan wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Maka cara membacanya, masuklah kepada golongan hamba yang dipilih Allah itu. Lihat kriterianya, ikuti itu, maka anda akan jadi bagian dari itu. Jelas? Nah, karena Al-Quran itu mudah dihafal, setiap kalangan bisa menghafal. Cuman karena nggak ngikuti kriteria tadi, maka nanti penghafal Quran terklasifikasi, terbagi pada beberapa golongan. Tiga secara umum. Satu. Teruskan ayatnya. Faminhum volimulli nafsi. Ada penghafal Quran yang volim. Bagaimana diri ini? Volim. Karena salah menghafal tadi. Salah menghafal jadi jualan ayat. Salah menghafal jualan patwa. Salah menghafal cari angkob. Salah menghafal jualan proposal. Bisa keliru. Oh, setiap ini. Volim. Volim itu, sering saya katakan, menggunakan sesuatu bukan pada tempat ini. Saya sering ilustrasikan, ada gelas, ada gayung. Gayung buat mandi, gelas buat minum. Ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Seorang golim. Hafal kulu wallah. Hafal, tapi tidak ditempatkan pada tempatnya. Dia hafal kulu wallahu ahad, tapi ahadnya nggak dipakai. Dia katakan, semua gama-gama. Jadi konteks internal kita. Jelas ya? Baik. Kembali. Satu. Yang kedua. Wa minhum muqtasin. Wa minhum muqtasin. Ada orang yang pakai teh hemat. Siapa pakai teh hemat itu? Dia menghafal, tapi masih untuk dirinya saja, belum bisa berbagi. Ya. Belum maksimal. Cirinya begini. Kadang mojok-mojok, pinggir mesjid, dekat yang bukan yang sekarang. Bukan yang yang contoh. Terus, mulang murojok. Hafalin. Hafal dia. Cuman ketika diminta, ahi, silahkan jadi imam yang lain saja. Ada yang begitu? Dia temukan. Ya ada. Akhwad misalnya kan? Buka, 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 buka. Padahal hafal. Cuman belum bisa berbagi. Ajarin kita dong. Ah, saya juga masih belum pernah. Itu paket hemat. Hemat untuk dirinya. Nah, yang paling bagus, yang paling bagus, kalau paket hemat ini nanti ada tafsir mengatakan saling menutup saja. Belum konsisten. Kadang maksiat, kadang enggak. Kadang maksiat, kadang enggak. Jangan dikira penghafal Quran ada yang enggak maksiat. Ada yang maksiat. Ada, Pak. Bahkan ada penghafal Quran yang LGBT. Bukan saat LGBT menghafal Quran. Bukan. Saat mengapa, cara menghafal dia salah. Salah gaul, salah liat. Terjebaklah pada komunitas itu. Menghafal dia sebelum itu ada. Saya pernah ngisi pengajian dengan kawan saya. Udah lah, enggak perlu saya sebutkan. Membahas tentang topik LGBT. Itu begitu selesai pengajian, ada yang menghubungi, ternyata, satu sampai tiga, LGBT semua. Bukan yang ini, Pak. Beda. Tapi ketika menghubungi, pengen berubah. Itu yang saya senang. Enggak apa-apa. Berubah, tobat. Jangan dengar kata orang liberal. Jauhi mereka. Anda memang fitrahnya homo. Enak, kan? Tidak. Iya, berubah. Kita rangkul. Maksud dirangkul gimana, Ustaz? Diajak balik. Ajak balik. Berubah. Berubah. Kembalikan. Dan mereka punya hak untuk jadi manusia seutuhnya. Kembali. Yang paling hebat, ini ukurannya. Ahli Quran yang benar kata Allah. Bukan yang dia bangga dengan hafalan 30 juznya. Bukan yang bergelar hafir. Tapi ahli Quran yang benar adalah ahli Quran yang cepat hafalan Qurannya membimbing dia pada perbaikan. Sabiq. Ya undir. Cepat. Jadi begitu hafal surat ini ada perubahan. Di ciri utamanya, Pak Bu, nanti lihat anak-anak kita ya. Atau kita nantinya akan menghafal. Kalau benar hafalan kita, maka seketika saat mulai menghafal akan merubah perilaku kita jadi baik. Karena Quran itu semuanya baik, maka kalau yang baik masuk ke lisan kita, yang kotak akan keluar. Itu sudah hukum. Kalau orang biasa baik, maka kotornya turun. Kalau orang biasa kotor, maaf, naiknya turun. Makanya kan mohon maaf, pereman ketemu pereman, nggak ada salamualaikum. Pemabok ketemu pemabok, salamualaikum. Salamualaikum. Di mana kita? Nggak ada. Baik ketemu baik, kata-kata baik. Jelek ketemu jelek, kata-kata akan jelek. Jadi kalau Anda ingin jadi orang baik, sederhana tinggalkan yang jelek, jadi baik. Jadi baik. Itu yang dimaksud rumus iman di kitab Al-Bukhari itu, kitab Al-Iman. Al-Imanu yazidu wa yantaqdis, yazidu bita'al wa yantaqdis bil-maksir. Nah, ahli Quran beda, karena yang dihafalkan, yang dibaca, yang ditelaah semuanya baik, maka ketika masuk ke dalam lisan-nya, masuk ke kolbunya, maka yang kotor-kotor akan keluar. Makanya kalau Anda nanti mulai menghafal Quran, kata-kata masih kotor, ini mungkin fase pengeluaran. Semua. Sampai jadi baik. Ya, tangan akan baik, kaki baik. Beda Pak, lain-lain. Wajahnya akan kelihatan enak, dipandang. Nyaman. Ya, tenang bawaannya. Terus sudah mulai berbeda sekarang. Kalau dulu cepat marah, sekarang melihat Allah sudah menetapkan. Ya, Alhamdulillah hujan. Tapi kan pakaian masih basah, Alhamdulillah lebih bersih lagi. Semuanya lihat. Bilas ya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. selamat menikmati